Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta, I think with you segimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu melayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Ngerasa lebih laku jika ngelawak Ayu Ting Ting marah disebut biduan abal-abal Bahkan ia sesumbar jadi pedanggut nomor satu Jadi cagur gak usah ngaku-ngaku Mungkin omongan dan dicagur soal profesi Ayu Ting Ting sebagai pedanggut ada benarnya Sebagai penyanyi Sebagai penyanyi jelasan biduan sungguh membanggakan profesinya di jurnal hiburan tanah air Apalagi kini Ibu Dabilkis Humayra ini disebut-sebut termasuk sebagai biduan dandun dengan bayaran tertinggi Wajar jika Ayu sangat membanggakan profesi dan titelnya sebagai penyanyi dandun Namun belakangan karya lagu Ayu atau penampilannya mulai jarang terlihat di televisi Sebaliknya pelantun lagu sambalado ini justru lebih sering tampil sebagai pelawak Tak heran bila rekannya Denny menyebut Ayu kini seperti penyanyi dandun yang tak laku Ucapan Danyi Jagur tersebut rupanya membuat Ayu Ting Ting marah lantaran tersimpul Hal ini terlihat ketika Ayu Ting Ting mengisi acara pas buka di Youtube Teras 7 Oficial Yang tayang pada Jumat 7 Mei 2021 Dalam tayangan tersebut awalnya Ayu Ting Ting dan Danyi Jagur minta Liyodra Ginting untuk menyanyikan sebuah lagu dandun Lagu dandun ditawarkan adalah lagu milik Ayu Ting Ting Coba kamu bisa gak nyanyiin lagunya Ayu Ting Ting? Tanya Danyi Jagur Namun Liyodra Ginting mengaku tak tahu lagu-lagu Ayu Ting Ting Dalam tayangan tersebut awalnya Ayu Ting Ting dan Danyi Jagur minta Liyodra Ginting untuk menyanyikan sebuah lagu dandun Yang mana? Tanya Liyodra Ginting Itu penyanyi yang paling nomor satu di dunia Sahut Ayu Ting Ting Wah sombong amat Bercaya Liyodra Ginting Mendengar ucapan Ayu Ting Ting Danyi Jagur merasa tidak terima Ia justru menyebut Ayu Ting Ting akhir-akhir sini tak laku jadi berdandun Lah beneran itu kenyataan Kata Ayu Ting Ting meyakinkan Danyi kemudian mengatakan Ayu Ting Ting ini lebih sering melawak ke timbang menyanyi Lu gak usah bilang lu penyanyi nomor satu di dunia Kalau lu penyanyi cop Lu kebanyakan nyanyi daripada melawak sindir Danyi Jagur Tersinggung dengan ucapan Danyi Jagur Ayu Ting Ting bersikeras sebut dirinya multi-talentan Lu dengerin karena gue ini penyanyi yang multi-talent Sahut Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting makin tidak berkutik saat ucapannya di bantah Danyi Jagur Maksud gue lu gak usah ngaku-ngaku penyanyi Lu mah pelawak karena kerja lu kebanyakan ngelawak bukas Danyi Jagur Ternyata apa yang dikatakan Danyi Jagur ada benarnya juga Akhir-akhir ini Ayu Ting Ting jarang tampil di televisi untuk menyanyi Dia lebih sering tampil di salah satu acara Dalam acara ngelawak Seperti apa? Kelajusannya Ikut terus channel kami Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Seperti arti sesayangan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati